Sahabat-sahabat, saya akan kembali ke Zoom lagi Dan kali ini saya akan bahas tentang bagaimana caranya mengaktifkan co-host Jadi kalau Anda sendiri ini hostnya dan menjadi pembicara Nah, Anda bisa menugaskan asisten untuk menjadi co-host Co-host itu akan bisa berperan untuk memanage partisipan Atau mengundang partisipan Memulai dan men-stop rekaman Mute, unmute Share screen Kemudian cat Windows Dan mengadakan polling Nah, untuk dijadikan co-host tidak harus login ke Zoom Dia bisa siapa saja Pokoknya begitu dia itu masuk Meskipun dia tidak sign in di akun Zoom Tidak masalah Nah, sahabat Sebelum saya mengaktifkan co-host Saya ingin tunjukkan dulu bagaimana keadaan Zoom yang co-hostnya tidak aktif Ini saya bukakan Zoom dulu Nah, oke Oke, sahabat-sahabat kita sekarang sudah punya 3 peserta Dan ini Jumala Multazam ini adalah hostnya Sedangkan ini adalah peserta 2 dan ini peserta 1 Saya ingin peserta 2 saya jadikan co-host Caranya adalah Caranya adalah Ini partisipan Partisipan ya, di klik Dan peserta 2 akan saya jadikan co-host Sahabat-sahabat Nah, ini More ini di klik Tapi ini co-hostnya belum saya aktifkan Ya More ini di klik Klik Maka Anda kehilangan kendali Ya Kalau co-hostnya itu Anda serahkan kepada peserta 2 Anda kehilangan kendali Anda tidak bisa mengambil lagi Oleh karena itu Maka Cara yang praktis adalah dijadikan co-host Ini harus keluar dulu Ya, ini end meeting dulu Nanti kita nyambung lagi End meeting dulu Nah, sekarang sudah bubar semua Kita buka Browser Ya, bukanya dari Dari browser Dari webnya ya Zoom Dot us Sekarang kita sudah masuk di Zoom Ya Dan kemudian kita sign in Sign in Nah Sign in ya Iya Ini akun saya Password Sign in Kemudian Kita cari menu Account Management Account Setting Ya, account setting Oke Setelah itu cari co-host Co-host ya Di bawah ya Ada co-host Terus tarik ke bawah Tarik ke bawah Sampai ketemu Co-host Co-host Nah, ini co-host Ya Co-host Nah, ini supaya Dia aktif Kemudian ini kita klik ke kanan Kita aktifkan Dan on Dan ini jangan lupa di kunci ya Di kunci Kuncinya ini Klik Lock Ya, supaya tidak bisa All group setting And user setting Will be on Ya, semuanya di on Tidak bisa dimodifikasi Lock Kunci Sudah Kalau sudah Sekarang kita keluar ya Kita keluar dari sini Kita selesai Selesai Kita keluar Dan kita Hidupkan lagi Zoom-nya Nah, sahabat Kita sudah tersambung lagi Ke Tiga peserta Dan Dua peserta Yang ini adalah host Yang saya ini host Dan peserta dua Akan saya jadikan Co-host Nah, ini bisa dibuat Dari sini Bisa Dibuat dari sini Juga bisa Partisipan Peserta dua More Make co-host Ya Dari sini juga boleh Siapa yang akan kita jadikan co-host Nah, ini juga anak Make co-host Sama ya Kita klik make co-host Yes Nah, sekarang statusnya Peserta dua Adalah Co-host Saya kira itu Sahabat-sahabat Yang bisa saya share Untuk Sahabat-sahabat semuanya Dan sampai Jumpa lagi Di Tutorial isi berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax